siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli jari unit suka dan hoopnya aku gunakan 4 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 42 rantai batukan di rantai yang pertama dengan slip stitch buat awalan 3 rantai masuk di lubang yang sama buat 2 double crochet 3 rantai yang awal dihitung sebagai 1 double crochet jadi satu motif ini isinya ada 3 double crochet lewati 2 lubang rantai buat 3 double crochet di lubang rantai berikutnya lewati 2 lubang rantai buat 3 double crochet ulangi pola ini sampai bertemu dengan awalnya lagi setelah selesai buat slip stitch di 3 rantai yang awal kalau dihitung jumlahnya ada 14 motif ini kita hitung motif yang pertama lalu pasang penanda di dalam rongga di sini dan di sini ya di kiri kanan motif pertama lalu lewati 6 motif 1,2,3,4,5,6 pasang penanda di dalam rongga ini lewati 1 motif lalu pasang penanda lagi buat awalan 3 rantai lalu kita masuk di rongga yang ada penandanya kita isi dengan 3 double crochet 3 rantai 3 double crochet selamat menikmati pindahkan penandanya ke baris yang kedua di dalam rongga yang kita buat ini tadi lalu lanjutkan membuat tiga double crochet di setiap lubang rongganya ini sampai di bagian penanda isi lagi dengan tiga double crochet tiga rantai tiga double crochet pindahkan penandanya ke baris yang kedua di penanda berikutnya juga sama isi dengan tiga double crochet tiga rantai tiga double lalu pindahkan penandanya ke baris yang kedua lanjutkan mengisi setiap lubang rongganya ini dengan tiga double crochet di lubang rongga yang terakhir buat tiga double crochet tiga rantai dan dua double crochet karena tadi untuk awalnya kita sudah membuat tiga rantai di rongga ini ya lalu satukan dengan slip stitch di tiga rantai yang awal dan penandanya dipindahkan ke baris yang kedua ya ini hasil di baris yang kedua untuk baris ketiga caranya sama seperti di baris kedua awalan tiga rantai masuk di dalam rongga yang ada penandanya isi dengan tiga double crochet tiga rantai tiga double lalu pindahkan penandanya ke baris yang ketiga dan isi setiap lubang rongganya ini dengan tiga double crochet jadi untuk polanya itu kalau di setiap lubang yang ada penandanya diisi dengan tiga double crochet tiga rantai tiga double crochet kalau di rongga yang lainnya tinggal diisi dengan tiga double truset saja lanjutkan seperti itu sampai di awalannya tadi ya hai 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 personality selamat menikmati 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 Lalu isi setiap lubang rantainya dengan 1 double crochet Lanjutkan dengan cara seperti itu sampai bertemu dengan awalannya lagi Setelah selesai, satukan dengan slip stitch Baris ke-8, awalan 3 rantai Lewati 2 lubang rantai buat 3 double crochet Lewati 2 lubang rantai buat 3 double crochet Ulangi cara seperti ini sampai bertemu di awalannya lagi Akhir baris yang ke-8, lewati 2 lubang rantai Tambahkan 2 double crochet di lubang rantai yang awal kita membuat 3 rantai tadi Lalu satukan dengan slip stitch Untuk baris 9 dan baris berikutnya Kita tinggal mengulangi pola seperti di baris ke-8 ini tadi Awalan 3 rantai, lalu masuk di setiap lubang rongganya Buat 3 double crochet Di bagian akhir tambahkan 2 double crochet Lalu akhiri dengan slip stitch Lanjutkan sampai mendapat tinggi yang diinginkan Berikut ini cara untuk mengganti benang Setelah dibuat slip stitch Buat 1 rantai, lalu putus benangnya dengan korek Dan ambil benang warna lainnya Buat slip knot dulu Lalu masuk di bagian slip stitch Lalu ulangi membuat pola motif Seperti di baris ke-8 tadi Selesaikan seperti itu Sampai mendapat tinggi yang diinginkan Punyaku ini aku buat sampai di baris ke-16 Kita lanjut baris ke-17 Awalan 1 rantai Masuk di rongga yang sama Buat 1 single crochet Lalu buat 8 rantai Lewati 2 motif 1, 2, masuk di dalam rongga Buat 1 single crochet 8 rantai Lewati 2 motif Buat 1 single crochet 8 rantai Selesaikan 1 putaran Setelah selesai Akhiri dengan slip stitch Baris ke-18 Awalan 3 rantai Lalu masuk di dalam rongga Buat 11 double crochet Lalu isi setiap rongganya ini Dengan 12 double crochet Selesaikan 1 putaran Sampai di awalannya Satukan dengan slip stitch Buat 1 rantai Lalu putus benangnya dengan korek Kita ganti warna benangnya Aku ganti benangnya dengan warna merah Buat slip knot dulu Lalu masuk di bagian slip stitch ini tadi Buat awalan 3 rantai Lalu masuk di lubang yang sama Buat double crochet Dan isi setiap lubang rantainya ini Dengan 2 double crochet Dalam 1 lubang Atau increase Atau INC Selesaikan 1 putaran Setelah selesai akhirnya Dengan slip stitch Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Aku ganti lagi benangnya Dengan warna coklat Kita buat baris yang terakhir Buat slip knot dulu Lalu masuk di bagian slip stitch Ambil benang warna coklat Buat 1 rantai Single crochet di lubang rantai yang sama Lalu 3 rantai Dan 1 single crochet Masuk di lubang yang sama Lewati 1 lubang rantai Buat 1 single crochet 3 rantai 1 single crochet Ulangi lagi Lewati 1 lubang rantai Buat 1 single crochet 3 rantai 1 single crochet Dan ulangi pola ini Sampai 1 putaran Setelah selesai Langsung akhiri dengan slip stitch Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Lanjut merenda di bagian atas Ambil benang yang sudah dibuat slip knot Buat awalan 3 rantai Ini masuk di dalam rungganya ya Buat 5 double crochet Lalu masuk di setiap lubang rungganya ini Buat 6 double crochet Selesaikan 1 putaran Lalu akhiri dengan slip stitch Buat 1 rantai Dan putus benangnya Dengan korek Rapikan sisa benangnya Untuk hasilnya seperti ini Sekarang tempat di surat jutannya Sudah jadi Terima kasih sudah mengikuti video ini Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah menonton